Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan mesin atau program komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. AI bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan mempermudah tugas manusia. Perkembangan AI saat ini sudah berhasil menerobos ke berbagai bidang, seperti kesehatan, televisi, keuangan, otomotif, dan masih banyak lagi. Hal ini kemudian menjadi pertanyaan besar, apakah ke depannya AI akan pelan-pelan menggantikan pekerjaan manusia seutuhnya? Mari kita simak bersama-sama penjelasan dari Prof. Dr. Insinyur Indrabayu STMT Embusis IPM Asian Engineering sebagai Kepala Laboratorium Kecerdasan Buatan Fakultas Teknik Universitas Hasan Udin. Sebenarnya konteks yang Anda tanyakan itu ada kesan bahwa kita akan bersaing dengan AI. Saya harus luruskan dulu itu. Kita akan berkompetisi dengan AI untuk tataran level bawah, low level skill. Salah satu contoh dengan adanya industri 4.0, maka low level skill yang saya maksud adalah dengan pergantian robotika. Dalam pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan otot. Jadi itu harus kita luruskan dulu. Kompetitor kita dengan AI dalam high level skill, itu belum terjadi. Belum. Ya paling sekarang kayak ada barista, udah bisa dengan AI, nursing, tapi itu kan masih pekerjaan, maaf, labor. Jadi sebenarnya dalam konteks apakah kita akan bersaing dengan bahasa kompetisi itu menurut saya belum. Kedepan apakah akan terjadi? Mungkin. Tapi Anda harus pegang satu yang paling penting. AI. Itu cuma berdasarkan, ini kan di otak kita ada synapse, dendrite, akson, lain-lain-lain. Itu pembentuk otak kita. Nah itu yang kita ajarkan ke AI. Sehingga saja bisa berpikir rationally, just like us. The problem is AI tidak punya ini. Jadi kalau Anda tanya tadi apa yang harus kita tingkatkan? Back to human. Jangan-jangan sekarang manusia banyak pakai hati loh. Padahal itu modal utama kita untuk mengalahkan AI. Gitu. Jadi kalau saya bilang sih, back to our nature. As human. Karena itu yang sampai sekarang kita belum bisa modelkan. Kita belum bisa mengajarkan AI how to love. How to be empathy. Belum. Tapi ke depan sudah ada penelitian ke situ. Supaya mereka bisa merasakan. Karena prinsipnya itu masalah hormon aja ya. Bagaimana hormon kortisol, endorfin, hormon oksitoksin, hormon cinta, dan lain-lain itu dimodelkan. Dimodelkan, ya. Mereka kan nggak punya kelenjar, mbak. Ya, AI itu. Tapi lagi dimodelkan matematiknya sekarang. Jadi kalau dibilang kompetisi mungkin untuk low level, iya. Tapi high level, not yet. Upgrading skill. Never stop learning. Makanya ada istilah long life learner. Ya. Never. Jangan pernah cepat puas. Dengan apa yang Anda sekarang. Reporter. Yes. Sekarang sudah ada AI, betul. Tapi apakah sesmood dengan reporter asli? Nggak, betul. Saya ingat. Kembali. Ini. Ah, itu. Ini yang kekuatan kita ini sebagai human. AI mungkin dalam konteks rasionalitas. Dalam konteks tidak mudah, tidak akan gampang melupakan sesuatu. Karena kan prosesinya bagus. Ya kan? Tapi dalam konteks bagaimana berinteraksi secara rasmi. Sebagai human. Itu belum sebagus-bagus amat sih. Jadi saya tidak terlalu khawatir kok ya. Tidak terlalu khawatir. Yang saya khawatir justru manusianya. Yang memang sudah hilang hatinya. Ya kalau Anda hilang hati, ya mendingan kita pakai AI dong. Ya enggak? AI enggak bisa disogok. Enggak pakai baper. Tergantung. Anda mau sebut bidang ilmu apa? Kedokteran misalnya. Dokter akan sangat terbantungan dengan adanya AI. Contoh. Kami sudah pernah bikin aplikasi Computer Vision. Aplikasi Computer Vision ini dari hasil ronsen, dari hasil CT scan. Itu langsung AI bisa melihat. Kenapa dia sudah belajar jutaan gambar sebelumnya. Sehingga langsung dia bisa mengatakan. This is cancer. Sampai stadium-stadiumnya. Bayangkan kalau seandainya dokter terbantukan dengan itu. Maka dokter bisa cepat mendiacnosa. Penanggakan diagnosa cepat. Dan dia bisa mengambil X-ring yang lebih cepat. Oke? Jadi AI tidak menggantikan dokter, tapi sebagai supporter. Betul? Lawyer. AI bisa mengumpulkan database semua kasus jurisprudensi. Semua kasus jurisprudensi terkumpul. Maka dia bisa mengambil keputusan. Dari mana? Dari hasil AI. Siapa yang tetap mengambil keputusannya? Manusia. Tapi dia disupport sama AI. Teman-teman di Fable. Itu sudah banyak AI yang helping. Tuna Netra. Tuna Wicara. Itu AI semua. Bukannya itu helping. Jadi sebenarnya bagaimana caranya. Tergantung bidangnya. Menurut saya sudah seharusnya semua SKPD. Dinas-dinas. Termasuk kementerian. Memang harus menerapkan untuk pengentara. Alasan itu. Termasuk masalah sosial loh. Bagaimana dalam konteks misalnya. Tadi kesehatan. Bagaimana kita. Kalau zaman dulu. Kemarin saya dapat proyek. Itu para petani harus jalan. Bersekian hektare. Untuk mencari mana yang kena hama dan penyakit. Karena harus cepat dimitigasi. Atau enggak bengkak itu betis. Kita using ground. Yang ditanam artificial intelligence. Di dalam jadian-jadian terbang. Dan mencari dengan sendirinya. Itu supporting atau kompetisi? Itu supporting. Jadi tergantung bidangnya deh. Apakah dia akan bisa bertelan sebagai sekolah manusia? Mungkin half. But not fully. Ingat. Sekali lagi. AI tidak punya. Empathy dan lain-lain. Tapi dari sisi penegakan diagnosa. Dan lain-lain. Mungkin. Dalam contoh. Apa simptomnya Anda? Wah saya keringat tangan. Tangan saya keringat nih. Saya sering mual. Saya kadang-kadang vertigo. Saya kadang-kadang memikirkan sesuatu yang tidak penting. Ajaib sederahkan. Jangan-jangan kamu bipolar. Saya kadang-kadang moodnya bagus. Kadang-kadang moodnya cepat. Dan itu siklusnya cepat sekali. Saya kalau lagi ini. Kadang-kadang enggak mau mandi. Itu kan semua contoh-contoh depresi. Data-data itu bisa dihubungkan dengan itu. Tapi. Bukannya sebagai seorang psikolog. Jauh lebih penting pendekatan humanistiknya. AI belum bisa dong. Nah kangen diagnosa mungkin. Tapi pendekatan humanistik belum tentu. Kedepan mungkin akan. Pada saat kami sudah temukan bagaimana supaya empati itu muncul di AI. Ya. Bagaimana memperlakukan hormon-hormon itu dalam komputasi matematik. Ya mungkin nanti akan seperti itu. Tapi saya tetap memikirkan bahwa dia sebagai supporter sih. Not replacing. Saya masih enggak yakin. Kalau seandainya ada AI. Terus ada dokter. Saya pilih dokter lah. Walaupun saya guru besar AI. Saya pilih dokter lah. Ia itu kan mereka curhat ke situ karena tidak mau ketahuan. Malu kalau sama manusia. Ya kan. Nah tahu enggak masalahnya sebenarnya yang lebih penting adalah pemerintah harus sadar. Mendekatkan kementerian sosial, kementerian ibu. Apa ada? Ada lembaga ibu dan anak dan lain-lain. Itu libatkan supaya dekat sama anak. Kenapa anak ngomongnya sama AI? Kenapa malu ngomong sama rontuanya? Piyeh. Gimana sih? Ya ngomong sama ibu, ngomong sama ayah. Memang perkembangan sekarang ya. Gensi dan lain-lain. Ditambah dengan beratnya kehidupan sekarang ya. Bapak dan ibu sama-sama bekerja. Akhirnya renggang. Ditambah dengan gaget ini. HP itu membuat yang jauh menjadi dekat dan yang dekat menjadi jauh. Tahu enggak maksudnya? Yang dekat menjadi jauh. Kita sama-sama dekat makan malam sama-sama. Tapi sama-sama penganggaget. Enggak ngomong. Itu gimana bisa terbentuk hubungan komunikasi yang baik. Nah jadi sebenarnya bukan masalah gensinya mau ke AI-nya. Tapi masalahnya adalah orang tuanya sendiri. Apakah worth it? Ya. Enak dia aja ngomong. Jangan sampai yang ada judging. Baru ngomong sedikit. Ayah saya gini. Ah kamu memang salah. Nah itu. Jadi harus ada pembentukan mindset juga orang tua. Oke. Why semua orang-orang tua? Anak-anak kita gensi ini terbentuk agar salah kita juga. Sejak kecil daripada dia nangis kita kasih gaget. Nonton sing-can. Nonton apa. Itu salah anda. Nah sekarang kalau dia sudah terbentuk seperti ini. Tugasnya anda untuk balik ke dia. Sesibuk-sibuknya anda orang tua. Kalau pulang. Ayodah. Apa salahnya merangkul anak-anak? Walaupun dia sudah dewasa. Ngobrol. Apa masalahmu? Bahkan saya biasa sama anak saya yang cowok. Saya tanya. Pacar kamu yang mana sih? So what? Ya kan? Supaya dia merasa nyaman. Apapun itu ya sampaikan aja. Daripada dia ke AI. AI itu kan hanya berdasarkan database yang menjawab. Belum tentu benar loh. Itu berdasarkan database. Berdasarkan big data. Nah kalau kami orang tua kan pakai hati. Intuisi. Itu AI tidak punya loh. Mengerikan itu kalau ke situ. Jadi saya mengimbau orang tua semua. Ayo balik. Secapek-capeknya kita. Kembalikan anak-anak. AI bukan musuh. Kayak mana anda bilang AI kompetitor. No it's not competitors. Jauh lebih bagus kita manfaatkan AI untuk menjadi supporternya kita. Banyaknya pekerjaan kita untuk mitigasi, untuk efisiensi, untuk apa-apa. Leave the AI do it for you. Saya ngajar Bapak Ibu dibantu sama AI periksa tugas anak-anak. Membuat soal yang kontennya betul-betul sesuai dengan sistem sampling dan lain-lain. Sehingga saya lebih banyak waktu untuk dikeluarga. Itu yang dimaksud dengan supporting. Saya banyak waktu untuk keluarga. Saya bisa banyak waktu untuk proyek juga. Kenapa? Karena pekerjaan-pekerjaan maaf yang tidak perlu saya lakukan langsung. Bisa dikerjakan sama AI. Jadi don't treat AI as a threat. But treat them as friends. Itu mungkin. Makasih. Terima kasih telah menonton.